Oke teman-teman, ikan cupang yang jenis keempat ini bernama Giant Koi Multicolor ya teman-teman Nah seperti ini warnanya cantik ya teman-teman, ada warna biru sama Hai sobat, selamat datang kembali di channel B Santoso Channel Nah pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Yaitu tentang ikan hias ya teman-teman Nah dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman yaitu ikan hias jenis cupang ya teman-teman Jadi saya akan menyebutkan beberapa jenis dari ikan cupang Nah seperti apa videonya, lanjut langsung saja kita ke videonya ya Oke teman-teman, langsung saja kita ke jenis yang pertama ya teman-teman Nah jenis ikan cupang yang pertama bernama Half Moon Double Tile ya teman-teman Nah ini warnanya hitam, itu dikatakan Double Tile itu karena ekornya dua gabung jadi satu Seperti yang ada di video saya ini ya teman-teman Warnanya agak kehitaman, seperti itu Nah ini kalau berenang, nah ini kalau lebar kelihatan cantik banget ya teman-teman Kalau melebar, seperti itu siripnya itu juga ada dua di bawah seperti itu Nah ini sangat cocok untuk ikan hias di rumah ya teman-teman Untuk hiasan di rumah biasanya ditaruh di aquarium, ditaruh di meja seperti itu Oke teman-teman, lanjut untuk yang kedua Ya ini yang jenis ikan cupang gold plakat ya teman-teman Gold plakat, nah itu dinamakan gold plakat karena Nah seperti itu Ekornya juga lumayan bagus Nah juga bisa melebar seperti itu Nah ini dinamakan gold plakat karena warnanya kuning keemasan ya teman-teman Seperti itu Nah ini juga banget bagus Ditaruh biasanya ditaruh aquarium, ditaruh di dalam rumah ya teman-teman Untuk mempercantik atau memperindah ruangan ya teman-teman Ini cocok juga ditaruh di kantor-kantor seperti itu Oke teman-teman, lanjut kita ke jenis ikan yang ketiga Ikan cupang yang ketiga yaitu bernama giant Kenapa kok dinamakan giant Nah ini ukurannya agak lebih besar ya teman-teman Dibandingkan ikan cupang yang lainnya ya teman-teman Ekornya juga kelihatan lebih besar daripada yang tadi ya teman-teman Warnanya ini hitam tapi agak kebiruan seperti itu teman-teman Seperti yang ada pada video ini ya teman-teman Jadi jangan sampai keliru Nah teman-teman ini siripnya berwarna agak kemerahan ya teman-teman Yang merah cuma siripnya seperti itu Oke teman-teman kita lanjut untuk yang keempat ya teman-teman Nah yang keempat ini bernama giant koi multi color Nah ini warnanya ini banyak karena dinamakan multi itu banyak yaitu Berwarna total-total ada merah Perpaduan antara merah, biru, dan oranye Dan ekornya ini berwarna biru juga ya teman-teman Nah ini kalau kepalanya ini berwarna kuning tapi agak putih Nah seperti ini Nah ini bagus banget untuk ruangan ya teman-teman Seperti itu Untuk ditaruh di ruangan atau di ruang tamu Sebagai hiasan ruangan ya teman-teman Untuk ditaruh di perkantoran juga bagus Oke teman-teman kita lanjutkan untuk jenis ikan yang kelima Ini bernama blue plakat Karena bentuk ekornya ini seperti plakat atau yang gak agak lebar seperti tadi ya teman-teman Nah ini dinamakan blue karena kebanyakan didominan dengan warna biru ya teman-teman Tapi ini ada coraknya putih sedikit di bagian badannya Atau perbatasan antara kepala dan badan Nah ini agak kesit ya teman-teman Agak kesit seperti itu Nah ini lihat Nah pergerakannya cantik banget ya teman-teman Nah seperti itu Ini yang blue plakat Oke kita lanjut Untuk yang ke-6 Nah yang ke-6 ini berwarna kemerahan ya teman-teman Ini dinamakan dengan red plakat Nah ini didominan dengan warna merah Tapi ini juga ada pencampuran antara warna kuning putih sama hitam sedikit ya teman-teman Nah tapi sebenarnya ini didominasi dengan warna merah ya teman-teman Ini kurang agresif ya teman-teman Tidak tahu kenapa ini mungkin atau ikannya ini cuma memang begini Nah seperti itu Tapi ini cantik juga untuk ruangan Oke teman-teman kita lanjut ini yang ke-7 atau yang ke-terakhir Jadi saya membahas jenis ikan cupang ini Hanya sampai ke-7 ini dulu ya teman-teman Ini namanya super delta tile Seperti itu Nah ini dimakan super delta tile Karena ekornya juga bagus Nah lebar Nah seperti itu Seperti yang di nomor bawah ya tadi Yang depan tadi Hampir sama Cuma ini warnanya lebih kehitaman ya teman-teman Nah jadi Semuanya jenis cupang Yang sudah saya sebutkan tadi Semoga teman-teman Dapat mengetahuinya dengan benar ya teman-teman Dan semoga bermanfaat Nah ini Semua jenis cupang ini sangat cocok Ditaruh di akwarium Untuk hiasan di dalam ruangan rumah Ataupun perkantoran ya teman-teman Seperti itu Oke teman-teman Seperti itulah tadi Beberapa jenis ikan cupang Yang sudah saya Perlihatkan kepada teman-teman semua Untuk mendukung channel saya Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa Klik tanda loncengnya ya teman-teman Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan video saya yang terbaru Dan jangan lupa Untuk klik tombol share Komen Serta like Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Ada kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton